Dicarakan tentang seisi dunia Aku tuh sebagai ibu tuh belum baik gitu buat anak-anak aku ya Karena aku tuh suka gak ada waktu buat mereka Aku suka kayak gini, sebenernya ketika aku kerja pun aku ngerasa bersalah sebenernya Karena aduh aku gak bisa ngerawat mereka seperti yang aku mau banget Lemah lembut dan berparas cantik itulah gambaran sosok dari pemain sinetron Nina Zatulini Kiprahnya dalam dunia akting tanah air sudah tak diragukan lagi Ya, mengawali karir keartisannya sebagai seorang gadis sampul Wanita bernama lengkap Sadrina Zatulini Munaf ini Mencoba peruntungannya di dunia akting dengan membintangi sinetron Tarzan Cilik pada tahun 2009 silam Dan seiring berjalannya waktu, nama Nina Zatulini pun mulai memuncak setelah perannya sebagai sosok angel Dalam sinetron artis sahabat, memukau banyak pemirsa tanah air Sukses menunjukkan kualitas akting Membuat wanita kelahiran Minangkabau ini melebarkan sayapnya Dan berhasil membintangi sejumlah film layar lebar kenamaan Seketika itu pula, nama Nina Zatulini kian dikenal publik Aku tuh mulai nyoba-nyobain casting Jadi dulu tuh ada namanya gadis sampul gitu ya Itu aku nyobain Satu kali tuh nyoba main sinetron Tapi waktu aku masih SMA Jadi bagi waktu kan sama sekolah Nah disitu aku merasa aku dilema tuh Pastilah pengen untuk melanjutkan aku kuliah gitu ya Kayaknya pengen sekolah gitu kan, pengen sekolah tinggi Papaku tuh udah pensiun, aku merasa aja Kalau nanti aku kuliah Aku takut gak bisa terusin karena biaya gitu loh Jadi aku pikir udah ada kerja nih, aku kerja aja deh Aku mulai syuting yang satu judul sinetron itu Nah disitu yang pertama kali aku merasa orang tuh notice aku gitu Nah disini aku punya peran yang alhamdulillah tuh orang suka Karena memang sinetronnya juga tentang anak-anak muda SMA gitu Nah disitu tuh boomingnya disitu sih Tadi pengkiri perjalanan karir yang ia rintis tersebut memang tak lepas dari peranan kedua orang tuanya Meski tak lagi bersatu Namun diakui keduanya selalu hadir mendampingi dirinya kala itu Jadi pas papa pensiun, akhirnya papa tuh yang bener-bener temenin aku syuting Itu bener-bener syuting sampe pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi Karena aku kan gak bisa nyetir Jadi aku, papa ya nyetirin selalu aku gitu Itu aku selalu bersyukur banget karena aku pikir di saat aku masa-masa syuting itu Aku selalu ditemenin sosok orang tuaku gitu loh Jadi yang bikin aku tetep bisa on the track Tetep bisa yang kayak ibaratnya ada yang mantau, ada yang ngebimbing ya karena memang ada keluarga aku Sahabat cantik, jika menarik waktu ke belakang dalam hal urusan asmara Nina diketahui sempat terlibat cinta lokasi bersama seorang aktor tampan Ricky Harun Namun sayang, meski terkesan disembunyikan Status jalinan kisah di antara keduanya berakhir kandas Dan tak berselang lama, Nina kembali terlibat cinta lokasi dengan pria yang bukan lain merupakan lawan mainnya dalam sebuah sinetron Stuart Collins Kembali unggan memberitahu publik perihal hubungannya Lagi-lagi, Nina mesti gigit jari ketika harus menerima kegagalan kisah asmara tuk kedua kalinya Melanglang buana mencari cinta sejati, siapa sangka Nina akhirnya menemukan sandaran hatinya Nina pun resmi meninggalkan status lajangnya dan melabuhkan hatinya pada Februari 2016 silam Meski kala itu usianya masih terbilang masih muda, namun Nina seolah tak goyah akan keputusannya tersebut Ia yakin jika pria yang amat ia cintai itu adalah sosok yang tepat Bismillahirrahmanirrahim, saya terima nikahnya dan kawinnya Shadrina Zartun ini binti Ronaldi Munir Dengan mas kawin yang tersebut dibayar Posisinya waktu itu kita sama-sama ngerasa kayak yaudah kita temen, kita tukeran nomor Terus aku pun waktu itu masih dengan duniaku yang masih syuting FTV, aku ke Bali, ke Jogja, kemana gitu Tiba-tiba dia deketin aku, terus aku juga waktu itu ya memang pas lagi capek-capek udah setiap berhubungan sama orang Aku mikir kayak, gue pengen serius deh kali ini gitu, eh gak tau kenapa dia masuk gitu Beberapa bulan kemudian dia bilang sama mamanya kalau, mama aku pengen nikah sama Nina Aku mau nikah muda karena aku juga ngerasanya kayak cuman dia yang mau serius sama aku pada saat itu Ya udah mutusin waktu itu buat nikah muda, padahal waktu itu ya kayaknya aku cuman aku di circle aku yang Masih pada muda-muda itu nikah muda dan kebetulan aku juga cuman beda setahunnya sama suamiku Kehidupan rumah tangga Nina dan Chandra pun kian terasa sempurna Sesaat setelah hadirnya sang malaikat kecil Kenzi Naratama Chandra di kehidupan mereka Selang tiga tahun, keduanya kembali dianugrahi sosok putri cantik Nanjelita Kanzai Naratama Chandra Tak berhenti sampai di situ, kebahagiaan wanita cantik ini pun semakin lengkap saat keduanya kembali dikaruniai seorang putri Bernama Kalunaga Naratama Chandra yang lahir pada tahun 2020 silam Masya Allah Tenang-tenang yang tak kunjung datang Aduh kalo ngomongin soal anak, yang jelas anak aku tuh ya pasti segalanya lah ya buat aku Aku tuh suka ngerasa aku tuh sebagai ibu tuh belum baik gitu buat anak-anak aku ya Karena aku tuh suka ga ada waktu buat mereka Ya maksudnya ya pasti lah ya namanya jadi ibu wanita karir itu sebenernya bebannya tuh bukan cuman masalah kerjaan doang Dia harus mikirin keluarga, mikirin suami, mikirin anak Aku kan kerja memang karena aku ngerasa aku pengen punya value gitu sebagai perempuan Tapi terkadang aku tuh mikir kayak sebenernya yang aku lakuin ini sebenernya baik Dan bertah ga ya di mata Allah terkadang tuh aku mikirin itu Karena terkadang tuh aku merasa berat aja gitu sebenernya ninggalin anak Dan aku merasa kayak kayaknya gue sebagai istri ga ada value nya banget ya Kesannya tuh orang cuman ngeliat posisinya pasangan aku doang padahal aku bisa kok gitu Seiring berjalannya waktu tak ingin menyanyiakan kebahagiaan dan kebersamaan keluarga kecilnya Nina yang sempat hidup terpisah jarak dengan sang suami akhirnya memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya Kayak untuk sekarang ini aku yang tadi aku bilang sebenernya aku gak ada pikiran untuk vakum Karena memang suamiku juga bukan bilang kamu harus vakum kamu gak boleh kerja Karena kan pada kenyataan aku tetep kerja Sebenernya dia gak ada bilang aku gak boleh syuting lagi pun di layar kaca Tapi aku merasa kayak aku belum siap aja gitu loh Karena anakku masih pada kecil-kecil Kayaknya kalo untuk sekarang aku syuting lagi aku harus ninggalin anak aku yang gak tega Kalo aku gak tau ya aku juga sekarang mikir aku tuh masih bisa acting kayak dulu Kayak gak pede gitu loh Karena kan ibaratnya gak pernah kita asah Aku cuman merasanya kalaupun aku syuting lagi ya pasti aku udah siap lahir dan batin aku gitu loh Telah diberikan kehidupan yang lengkap Nina pun mulai teringat akan janjinya kepada sang Halik Berbagai gejolak dan pertentangan sempat membutahkan dirinya pada sebuah kebenaran Hingga waktunya hidayah pun muncul seraya ujian yang menimpa buah hatinya Aku ingetnya tuh waktu itu sebelum aku nikah pernah ada lah orang gitu bilang ke aku Kayaknya bakal susah tuh punya anak gitu Dan ditambah lagi aku memang ada record waktu itu sempet kayak kurang subur Jadi aku beberapa bulan tuh suka gak dateng bulan Terus satu bulan setelah aku nikah Aku pulang honeymoon terus aku test pack tuh hasilnya negatif Panik lah disitu padahal cuma satu bulan nih sebenernya Nah disitu aku merasa kayak tiba-tiba kayak tertekan Dan aku disitu nazar Aku bilang kalo aku cepet punya anak aku pengen pake hijab setelah itu Jadi setelah aku punya anak tiba-tiba jadi banyak godaan Aku bilang oh yaudah deh nanti kalo anak udah segini bulan Oh nanti deh kalo anak udah setahun Sampai akhirnya anak aku waktu itu tiba-tiba sakit Aku inget anak aku waktu itu kayak baru 3 atau 4 bulan Terus disitu aku ngerasa itu aku temburan Karena memang iya dong aku jatohnya aku udah janjikan Maksudnya setelah aku punya anak setelah aku dikasih kemudahan itu Untuk aku bisa punya anak ya harusnya aku langsung pake Sahabat cantik keraguan memang selalu menghantui setiap manusia Namun membuat keputusan merupakan awal yang baik untuk menjadi manusia yang lebih baik Semoga apapun keputusan yang diambil Nina Zatul ini Selalu menjadi keputusan yang diruduhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Terima kasih Terima kasih